Semua kelihatannya, terutama dari teman-teman PKS, yang harus kita waspadai adalah semua mengerucut ke satu kata, oligarki. Oligarki ini kian mencengkram dan ini adalah ancaman buat kita bersama. Lewat apa? Lewat pelemahan institusi. Baik institusi ekonomi maupun institusi politik. Tadi telah disampaikan penurunan indeks demokrasi, pelemahan KPK dalam bentuk akhirnya menghasilkan kemerosotan corruption perception index. Kemudian ada gagasan amandemen, undang-undang dasar tersebut. Ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian presidential threshold yang harus diperjuangkan terus untuk 0%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.